Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan iya kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke guys langsung aja ya kita membahas mengenai Tower of Fantasy Yang dimana banyak sekali orang-orang di China sana mengkritik tentang Reborn atau ataupun remake Tower of Fantasy ini Yang dimana kalian itu harus bikin ulang karakter tersebut So disini Bang Wizzy akan jelasin sedetail-detailnya jadi harap kalian pahami dulu isi konteksnya ya biar gak salah paham nih Nah ini dia teman-teman untuk isi artikel terbarunya dari Tower of Fantasy Nah ini kita akan translate dulu untuk artikelnya ya Yang dimana Tata datang untuk membocorkan ceritanya atau permasalahan atau problem atau kedepannya teman-teman Tata itu ibarat kata ya Tower of Fantasy nya gitu loh guys ya Entah kenapa disebut Tata ya kalau untuk versi translate nya So dikit lagi kan Tower of Fantasy bakalan ulang tahun juga dan bakalan hadir versi 4.0 Dan Tower of Fantasy akan tinggal bersamamu atau menemanimu setidaknya 10 tahun mendatang teman-teman Ini Tower of Fantasy udah pede banget ya Mengklaim bahwa dirinya bisa menemani kita itu hingga 10 tahun lagi gitu loh Dalam hampir 2 tahun terakhir tim produksi Tower of Fantasy juga tumbuh dan berkembang dengan sehat Beberapa pengembang bahkan berasal dari pionir Jadi beberapa pengembang atau beberapa staff itu berasal dari player juga teman-teman Dan menciptakan sesuatu ya bersama para player nya Mungkin seperti itu ya Tower of Fantasy juga menyerap masukan atau menerima masukan dari para player nya Dan terus melakukan perbaikan Hingga Tower of Fantasy diam-diam membuat keinginan untuk menemani kalian setidaknya 10 tahun lagi Wow luar biasa ya Kita appreciate untuk pernyataan ini teman-teman Karena memang tidak mudah loh untuk mempertahankan game hingga 10 tahun lagi Yang kita gak tau 10 tahun lagi ini ada apa gitu loh So disini ada lanjutannya Beberapa server dibuka secara bersama dengan kapasitas produksi yang membadai Nah server yang dimaksud ini apa sih bang? Nah server yang dimaksud ini adalah server yang di remake Atau yang dibikin ulang oleh Tower of Fantasy Jadi nanti akan dibuka secara bersama dan diproduksi sesuai kapasitasnya Nah disini dituliskan kalian tidak perlu khawatir tentang kapasitas server Tower of Fantasy Dan bahkan konten pembaruan dari server resmi akan berkurang Nah yang dimaksud server resmi ini adalah server Tower of Fantasy yang original Yang bukan remake Jadi nanti dipisah guys Yang remake ya servernya sama yang asli Ya yang asli tetap mengikuti perkembangan update-an hingga saat ini Jadi mereka itu tidak akan mengurangi kontennya Tapi mereka membuat ulang server gitu loh Yang dimana server terbaru ini lebih baik lagi katanya sih seperti itu Lebih banyak hal-hal baru gitu guys So intinya yang pengen disampaikan Tower of Fantasy Server originalnya atau yang kita saat ini mainkan Itu tidak akan ditelantarkan ya Tetap masih di update Tetap masih di optimalisasi Jadi kalian gak usah khawatir Seperti itu yang mereka ingin sampaikan Optimalisasi server resmi tidak akan berhenti Nah dikatakan seperti ini ya Jadi akan terus update secara perlahan teman-teman Bahkan disini dikatakan kami juga menyiapkan banyak konten baru untuk versi ulang tahun ke-2 Wow luar biasa ya Jadi masih lanjut dan masih tetap diurus Pengujuan server retroaktif atau server yang dibikin ulang Akan segera dimulai Nah para player dipersilakan untuk berpartisipasi dalam pengujian server itu Oke Disini Bang Wizi sangat kagum lah ya Karena Tower of Fantasy udah berkomitmen Ingin menemani kita itu 10 tahun lagi gitu loh guys ya Ya mudah-mudahan tercapai ya Ya walaupun gue gak terlalu yakin banget 10 tahun lagi Gue masih bisa main game atau enggak gitu loh guys Karena 10 tahun ini ya banyak sekali perubahan yang terjadi seperti itu Dan satu lagi yang Bang Wizi simpulkan disini server resmi gak bakalan ditelantarin Jadi nanti akan ada 2 server ya guys ya Antara server resminya yaitu nanti versi 4.0 di Tower of Fantasy China Dengan server remake-nya Yang nanti akan banyak sekali perubahan dan optimalisasi untuk versi remake ini Tapi walaupun hal seperti itu Orang-orang disana juga tidak senang teman-teman Ini salah satu contoh komentarnya ya yang Bang Wizi temuin Server yang berlaku surut pada dasarnya akan menghalangi pemain baru Untuk masuk ke dalam server resmi Nah ini dia ya Masuk akal Jadi nanti player-player baru ini lebih baik milih ke server yang baru gitu loh Daripada server yang resminya Alias milih ya server remake aja ngapain main server yang resmi gitu loh Karena udah ketinggalan jauh gitu kan ya Jadi kemungkinan nanti server resminya atau server originalnya itu bakalan sepi Karena tidak ada pemain baru Yang ada hanyalah orang-orang yang bertahan alias player-player lama Ya mungkin ya guys ya Ya kalau kita pikir secara logika benar juga sih Ya player baru lebih baik main di server barunya gitu loh Nah satu lagi komentar yang menarik perhatian Bang Wizi seperti ini teman-teman Satu minggu sebelum peluncuran server Retroactive Rebirth Atau server Reboard ya Atau server remake ya Atau rebuild lah ya Terserah lah kalian mau bilangnya apa Nah ketika server tersebut dibuka Pada ulang tahun kedua peluncurannya Atau bisa dimaksud adalah ketika Tower of Fantasy ini ulang tahun ya Mereka meluncurkan server Rebirthnya Semua orang sibuk menjual akun resmi mereka Jadi orang-orang pada ngejualin akun-akun yang di server resmi Alias server lamanya atau server originalnya Dan mungkin mereka bakalan pindah ke server baru gitu loh guys Atau server Rebirthnya Ini masuk akal sih Masuk akal Tetapi saya menjual harta benda saya Dan dengan gila-gilaan menuangkan uang masuk ke server resmi Mereka semua bilang aku gila Mereka bilang aku ketidakadilan besar Jadi dengan kata lain orang ini adalah whale ya Yang dimana dia top up gede-gedean Gila-gilaan ya Di server resmi alias server original Dan masih banyak lagi perkataannya yang sangat panjang sekali Intinya dia ini adalah whale yang dimana Dia top up gila-gilaan untuk Tower of Fantasy Dan yang betul sekali dengan adanya server baru ini Orang-orang pasti otomatis bakalan jual akun lamanya Dan ya mungkin main di server baru ya Dan satu lagi komentar yang menarik perhatian Bang Wizzy itu adalah Aku hanya ingin bertanya Jika kalian berencana untuk mengoperasikannya dalam waktu lama Bagaimana kalian bisa merekrut orang baru Ke server yang di-reboard atau rebuild Dan server resmi secara bersamaan Apa rencana kalian? Nah bener nih Masuk akal sih Masuk akal banget Apa yang dibilang netizen Cina ini teman-teman Gimana caranya Tower of Fantasy ini bisa merekrut player-player baru Di server resmi lamanya Dengan server rebuild atau reboardnya Nah ini ya guys ya Nah makanya Bang Wizzy juga agak bingung gitu loh Otomatis gue yakin sih server resminya Atau server originalnya itu bakalan sepi guys Tidak ada player baru yang meningkat secara signifikan gitu loh Hmm ini memang sangat-sangat sulit ya Bagi Tower of Fantasy untuk melakukan hal ini Nah mungkin teman-teman punya pendapat pribadi gitu Mengenai permasalahan yang ada di Tower of Fantasy Coba deh nanti komen di bawah ya Mungkinkah Tower of Fantasy ini bisa menjalankan dua server secara bersamaan Dan merekrut player-player baru secara bersamaan juga gitu loh Di server resminya yang original Maupun yang server barunya yang reboard Coba kalian komen ya pendapat kalian di bawah ya Oke ini cukup sulit sih Bang Wizzy juga bingung gitu kan ya Apa yang dipikirkan oleh Tower of Fantasy ini ke depannya So kita tunggu aja berita selanjutnya dari Tower of Fantasy ini Mengenai server reboard atau server barunya Oke teman-teman itu aja untuk berita kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax